Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang evaluasi kompetensi kimia. Di sini, pada keadaan tertentu, elektrolisis larutan dari AgnO3 mendepositkan 1,5 gram glokampera. Pada keadaan yang sama, berapa gram Zn yang dihasilkan dari elektrolisis ZnCl2? Oke, langsung saja kita akan mengerjakan ya. Langkah pertama, kita akan menuliskan elektrolisis yang berjadi. Di mana AgnO3 menjadi Ag plus plus No3 min. Di mana muatan Ag ini adalah 1, dan katodanya, reaksi pada katoda, yakni Ag plus plus E menjadi Ag. Sedangkan di anoda, yakni 2H2O, karena di sini arsologi ya, maka yang berarti adalah air 4E sama dengan H2 plus 4OH min. Seperti ini, sedangkan pada reaksi ZnCl2 adalah Zn2 plus plus Cl min. Kemuatan Zn adalah 2 plus, di mana di katoda, reaksi Zn adalah Zn2 plus plus 2E menjadi Zn, dan anoda, yakni 2Cl min. Plus, sorry, itu Cl min menjadi Cl2 plus 2E. Langkah kedua, kita akan menghitung masa Zn. Jadi, berdasarkan persamaan di langkah pertama, maka kita menghitungnya dengan menggunakan persamaan dan mol, sama muatan dan mol, 1,5 gram, di mana MR dari Ag adalah 108, sedangkan masa Zn kita tidak tahu, dan MR dari Zn adalah 65. Seperti ini ya, sehingga kita akan menggunakan persamaan Ar, Ag dikali dengan N2 per Ar, Ag. Zn dikali dengan N1 sama dengan masa Ag per masa Zn. Nah, karena 108, dikali dengan angka 2, dibagi dengan 65, dikali 1, masanya 1,5 per masa Zn. Sehingga kita bisa menuliskan masa Zn sama dengan 1,5 dikali 65, dibagi 108 dikali 2, hasilnya adalah 0,45 gram. Jadi, disimpulkan masa Zn yang terbentuk, yakni 0,45 gram. Sampai jumpa! Sampai jumpa!